iya ibu ratu bilang kalo kamu tidak ikut kamu malah akan dinikahkan sama raja joel yang tua itu lho apa? raja joel yang itu? heee duh vinda jaket koit dulu ayo mbak agun aduh vinda ntar kita dimarahin ibu ratu mbak agun vinda do you wanna know? halo guys buat yang belum subscribe subscribe ya hp nya ditegakin dulu nih tekan tombol subscribe nya sampai abu-abu eits tekan juga loncengnya pilih semua biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru jangan lupa tekan jempol ya sampai menjadi biru dan share video ini oke terimakasih guys halo aaaaaaah eh ada jatuh kamu gak apa-apa? aku milpia tuh beneran ini ganteng banget hai guys ketemu lagi sama Nekolmi dan Ana hai guys ketemu lagi sama kita berdua masih di sakuraku simulator oke guys hari ini kita mau meneruskan seri yang kedua sesuatu apa ya sambil lupa ya putri dan pangeran yaitu putri vinda dan pangeran jose kira-kira bagaimana kelanjutannya oke deh langsung saja kamu gak apa-apa putri gak apa-apa kok maaf kamu siapa? aku raja jose hah raja jose ternyata dia raja yang sudah mencari istri wah ternyata masih muda dan tampan juga ya putri putri oh iya maafkan saya baginda raja kamu putri siapa ya? oh saya putri vinda kak jose apa yang terjadi? hah wai dia juga ada disini apakah dia kekasihku sama seperti dunia nyata? oh tadi putri terjatuh untung aku sempat menangkapnya hah putri vinda kenapa kamu ada disini? aku hanya berminat jalan-jalan saja kamu kenal putri vinda iya dia kekasihku aku kekasihnya ternyata sama ya seperti dunia nyata vinda kamu gak apa-apa iya gak apa-apa kok hmm walaupun dia meninggalkanku di dunia nyata tapi aku masih sangat menyukainya ayo aku antar pulang gak usah pangeran aku bisa pulang sendiri kok sepertinya memang betul kekasihnya tapi ada apa dengan perasaanku ya? vinda vinda kamu dimana? eh itu sepertinya vinda disana tapi eh eh sebentar sebentar siapa dua pangeran tampan yang bersamanya? eh yaudah ayo ayo kita kesana ayo vinda vinda waduh mereka datang mentariku huh huh aduh Mona jangan berhenti tiba-tiba dong Mona Mona astaga astaga si Mona sebentar aku mau melihat citaan Tuhan yang sangat tampan ini raja jose shhh Mona udah gila ya kamu itu raja jose iya Mona aduh kamu ini huh raja jose eh maaf baginda raja kami tidak tahu kalau itu raja jose hmm tidak apa-apa wah tampannya shhh aduh Mona ini maaf baginda kami mau menjemput putri vinda oh iya bukannya jam 5 nanti ada perlombaan ya pemilihan istri buat raja jose kan oh iya betul itu itu ide ibu suri apa kalian mau mengikutinya iya raja kami mau mengikutinya vinda juga mau ikut kok putri vinda mau ikut iya raja atuh si Mona ini vinda kamu mengikutinya bukan yang kamu bilang tidak mau dijodohkan waduh gimana ini waduh gimana ini gak sopan kalau aku belum aku melahirkan diri hmm sebetulnya ayah dan ibu yang memaksaku ikut vinda sudah lupakah janjiku padamu vinda aku berjanji untuk mencintai dan melindungi kamu seumur hidupku aku mencintaimu vinda aku juga Mike tapi itu masa lalu ternyata kamu pergi dengan Mona apakah nanti akan seperti itu lagi hmm tidak ada cara lain aku harus ikut perlombaan itu untuk menghindari Mike aku ingat tapi aku harus menuruti vinda raja ratu maafkan aku Mike saya pamit dulu ya baginda iya hati-hati ya vinda vinda tunggu eh ayo 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 iya ayo ayo vinda ah biarkan dia Mike aku tahu dia kekasihmu tapi biarkan dia mengikuti kata hatinya kalau memang dia takdirmu dia akan kembali padamu baiklah kak hmm aku jadi bersemangat apakah dia betul-betul akan ikut vinda 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 kalau kamu tidak ikut kamu malah akan dinikahkan sama Raja Joel yang tua itu loh apa raja Joel yang itu aduh vinda jaket koit dulu ayo mba amun aduh vinda ntar kita dimarahin ibu ratu mba amun vinda hehehe eh kita sudah sampai tapi gimana tempat yang mana petunjuknya oh ini ini Eh, perlombaan raja mencari isi harus menyebabkan menggunakan bebek. Hah? Masa gue naik bebek? Hah? Eh, itu bebeknya. Oh iya. Waduh, gimana sih masa naik bebek? Eh, yang bener loh mencetnya. Mona, yang betul. Iya, yang betul. Eh, aduh, aduh, kok mana tergelam? Aduh, senang pencet. Maaf, Lisa, maafin ya. Aduh, gimana sih kamu, Mona? Coba, coba. Eh, kok malah muter-muter gimana ini? Aduh, gimana sih? Coba, coba, yang betul dong. Aduh, aku lapar loh. Sudah, kamu laparnya nanti aja. Eh, kok malah tegelam ntar kita gak sampe sana loh, Mona. Susho, sudah Lisa, kamu sudah. Eh, waduh, ini gimana sih bebeknya? Waduh, kita baju, kita basa semua. Aduh, kita beredang saja. Aduh, gimana sih kamu, Mona? Aduh, ayo cepet. Ah, Mona, kamu gimana? Ya, aku kan gak tau. Baru pertama kali ini naik bebek, biasanya kan naik kuda. Aduh. Ya, sudah. Eh, aku lapar loh. Aduh, Mona, nanti kita terlambat. Dia daripada mati kelaparan ntar belum berlomba sudah gagal. Gimana ini kamu gak bisa? Kalau gak ikut pas menang sama Raja Jose. Cakep sih, tapi aku masih belum bisa melupakan, Mike. Gimana ya? Hei, mikir apa? Hehehe, gak apa-apa kok. Apa dia tau ya kalau aku punya hubungan dengan Mike? Hmm, aku ikut ini juga gak berharap menang sih. Karena aku kan suka sama Mike. Eh, itu tuh kayaknya lombanya. Oh, iya, iya itu tuh. Waduh, semoga aku bisa mendapatkan Raja Jose. Aduh, kamu ini. Ya, para peserta sudah sampai ya. Kalian bisa menempati tempat masing-masing. Kita akan segeramah. Maaf ya, aku jadi dupa. Dupa, mau mulai. Shh, Raja Rit. Iya, Raja. Jangan sampai Vinda gak menang ya. Iya, beres. Ya, kita mulai berlomba ini. Aku harus menang. Eh, aduh, kenapa gatel-gatel ini badanku. Eh, nari aja sama aku. Aduh, aku jatuh. Eh, ayo, semagat. Eh, kenapa ini pesertanya? Ada yang jatuh, ada yang gatel-gatel. Apa belum mandi ya tadi? Ayo, segera sampai. Sebentar lagi sampai. Ayo, semagat. Oke, sekarang perlombaan yang kedua. Lomba balakaru. Wah, ini seperti 17 Agustus. Kayaknya ya. Wah, tapi ini kan di dunia kerajaan, bukan dunia nyata. Oke, kita mulai. Tiga, dua, satu. Goal! Ya, ayo, semagat. Waduh, ini kenapa punyaku buat baju-baju bacaan aku jatuh. Waduh, ayo, ayo. Semagat, semagat, semagat. Eh, kenapa aku bunyur aduh. Eh, itu harus menang itu. Waduh, kenapa aku kegelincir. Waduh, ya, aku berhasil. Ya, ternyata dimenangkan oleh Putri Vina. Eh, kok pada kalah semua? Bukannya aku tadi sengaja benar gak menang ya? Oke, sekarang perlombaan yang ketiga adalah menari yang terbaik buat Raja Jose. Tiga, lima, satu. Eh, tiga, dua, satu. Eh, salah. Satu, dua, tiga. Oke, mulai. Waduh, kenapa gatel ya badanku? Aduh, badanku juga gatel. Aduh, ini kenapa tanganku kok tegang begini ya? Aduh, kenapa gayaku jadi gak beraturan? Iya, aku juga kenapa ini? Apa yang salah? Ya, berakhir. Dan semuanya gagal. Eh, tidak. Yang menang adalah Putri Vina karena paling bagus darinya. Ya, selamat. Kak, kamu gak boleh ngerebut dia dari aku. Kamu kan tahu dia kekasihku. Tetapi dia tetap mengikuti lomba dan menangkan. Itu artinya dia tidak benar-benar mencintaimu. Vina tidak begitu, Kak. Kamu boleh memilikinya tapi kamu tidak bisa memilikian hatinya. Baik, kita buktikan saja. Oke, jadi pemenangnya adalah Putri Vina. Tetapi akan melewati satu tahap seleksi lagi, yaitu saling mengenal dengan Raja Jose selama tiga bulan. Setelah itu diputuskan layak atau tidak layak menjadi istrinya. Yeay, Vida menang. Selamat ya. Syukurlah kamu menang. Mike akan menjadi milikku. Sebetulnya sih aku gak terlalu senang. Jangan, kalian kan tahu aku mencintai orang lain. Eh, kalau kamu gak mau kasihkan aku saja. Aduh, Mona. Gimana sih kamu ini? Selamat ya, Vina. Iya, selamat ya, Vina. Tapi, Bu, aku kan punya orang lain yang aku sukai. Vina, jangan membantah. Ini buat masa depan kamu. Betul, Vina. Kamu harus berusaha mencintainya. Baiklah, Vina akan berusaha. Syukurlah dia yang menang. Putri Vina, maukah kamu lebih mengenalku. Karena aku juga menyukaimu. Dan juga kamu pemenangnya. Hmm. Oke, Bos. Oke. Eh, kok aku curiga? Kok aku bisa menang ya? Jangan-jangan ini rencananya Raja Dose. Baiklah, Raja. Aku akan memberikan kamu kesempatan. Aku pasti akan membuatmu mencintaiku. Vina. Vina. Ah, aku aku ada yang ingin kubicarakan. Ayo. Jangan. Lepaskan dia. Aku ingin berbicara dengannya. Dia kekasihku. Tetapi dia cawan istriku. Waduh, gawat. Lebih baik aku bicara dulu deh dengan Mike. Raja Jose, biarkan aku bicara dengannya. Baiklah, jika itu keinginanmu. Vina, aku tetap penyayangimu. Aku akan berjuang merebutmu kembali. Andai dia kebetulan dunia nyata. Di sini panggilan mati mencintaiku. Tapi kenapa ya kenyataannya dia meninggalkanku? Apa kamu betul menyukaiku? Iya, Vina. Aku menyukaimu selamanya. Akhirnya, meskipun aku lagi. Walaupun dikandungannya nyata. Tapi aku tetap mencintanya. Senang ya. Putri. Eh, tapi posisinya sendiri. Apa karena Raja Jose? Katanya tadi gak mau sama Raja Jose. Eh, enggak kok. Aku ngantung, aku tidur dulu ya. Eh, Putri tunggu. Putri bangun. Ayo, Putri bangun. Hari ini Raja Jose datang. Dia akan mengajakmu berkuda. Ayo, bangun. Hah, Raja Jose? Bukannya besok ya berkudanya ya? Iya, Putri. Dimajukan satu hari. Sudah deh, aku siap-siap. Putri, kamu sudah siap? Iya, aku sudah siap. Ayo, kita berkuda sama-sama. Ayo. Pegang tanganku ya. Oke. Apa kamu senang? Aduh, kenapa ingat Mike terus ya? Aku kenapa kau jadi masalah bersalah ya? Tina, Tina. Kenapa dia melamun ya? Apa dia masih teringat Mike? Tina. Eh, iya maafkan saya Raja. Apakah kau senang pergi denganku? Aku senang Raja. Sepertinya dia masih memikirkan Mike. Oke deh, aku akan terus berusaha. Eh, ayo kita naik kereta rencana. Wah, bagus sekali. Kita akan naik ini. Iya, kita akan berkeliling, oke? Wah, oke, oke. Dimana? Kamu senang? Wah, iya aku senang. Ya, baginda. Ya, kamu bisa lihat pemandang-pemandangan di sini. Wah, tunggu-tunggu. Aku mulai lihat. Pemandangannya bagus banget. Syukurlah, akhirnya dia pas senang juga. Hp-nya. Tapi kenapa aku senang ya? Apa aku sudah mulai go ya? Raja Jose baik dan sabar. Hmm, kenapa ya Mike tidak menghubungiku? Eh, iya sih. Di sini kan gak ada hp. Tapi, seharusnya kan dia mendatangiku. Lebih baik aku mencarinya deh. Apa dia sedang berburu ya? Coba sih. Aduh, gimana nih aku? Melarikan diri. Oh, oke. Gak ada yang lihat. Aman? Eh, tunggu-tunggu. Aku sanggung dulu. Hmm, hmm. Oke, ayo cepet-cepet. Fina! Aduh, itu ada yang manggil. Aduh, cepet-cepet. Fina! Hanya melarikan diri aman. Kabur! Mike, sampai kapan aku harus menunggu? Sabar ya sayang. Sepertinya aku perlu sedikit waktu lagi. Apa kamu betul tidak mencintainya? Aku hanya memanfaatkan dia. Agar aku mendapatkan semua milik Jose. Orang yang kusuka cuma kamu, Luna. Aduh, mana sih si Mike? Aku sayang kamu. Aku juga. Ternyata di sini dia juga tidak mencintaiku. Mike! Luna! Ah! Kalian ternyata tega yang menyakitiku. Aku tidak menyangka deh kalau ternyata jadi seperti ini. Kalian hebat juga ya. Tunggu Fina! Tunggu Fina! Fina jangan pergi! Aduh! Fina? Oke nih guys. Itu tadi adalah seri yang pertama. Eh salah. Seri yang kedua nih guys. Iya. Nah, setelah ketahuan bahwa mereka selingkuh. Kira-kira kelanjutannya seperti apa ya? Karena mirip dengan dunia nyatanya ya. Oke deh. Semoga kalian sabar menunggu cerita yang ketiga. Oke deh. Oke guys. Jadi ini aku pamitkan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video yang akan berikutnya. Bye bye. Bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. 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 Terima kasih.